Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sanofa24 dalam game Rise of Kingdom Dan pada video kali ini, aku akan mereview akun King dari Kingdom3275 yang merupakan pemain Indonesia juga teman-teman Dan Kingdom3275 ini merupakan Kingdom Indonesia yaitu akunnya dari Hokage Yang saat ini mengganti nama menjadi Come Join Us Berhubung Kingdom3275 sedang buka imigrasi ya teman-teman Dan di sini Kingdom3275 berkemungkinan masuk ke dalam seat A Mengingat power kingdom yang satu ini teman-teman terlanjur tinggi Mencapai peringkat keempat saat ini dengan power estimasi 8,5 miliar Jadi mau gak mau harus masuk seat A kemungkinan teman-teman Jadi buat kalian yang berminat untuk mencari Kingdom Indonesia silahkan datang ke Kingdom3275 Oke langsung saja kita review akunnya teman-teman Dari Hokage, pemain Indonesia aliasi Royal of Garuda Power 208 juta, HP 15 miliar teman-teman Dan di sini mari kita cek dari segi VIP-nya terlebih dahulu yang sudah mencapai VIP 18 Buff dari VIP 18 ini kecepatan berjalan plus 10% Kapasitas unit meningkat 15% Batas action point meningkat 400 Dan biaya penyembuhan pasukan berkurang 15% Ini lumayan sekali teman-teman Dan peti 18 di sini mendapatkan tetap 3 patung ya teman-teman Tetapi spesialnya di sini bisa membeli peti pilihan fragment cetak biru Ini pilihan ya teman-teman sebanyak 30 fragment Dan kemudian ini yang 17 sudah kebeli ya Jadi yang 18 ini sisanya teman-teman Peti yang paling terakhir Oke mari kita lihat di sini ya Dari segi jumlah pasukannya Hokage di sini memiliki pasukan persiapan untuk KVK 2 ya teman-teman Kita lihat di detail pasukannya Ini ada 3 juta T5 Infantry Kemudian 7,2 juta T5 Cavalier 4 juta T5 Archer Dan 400 ribu T5 Shades Teribuket ya teman-teman Jadi ini ya gak terlalu kepake sih Oke berikutnya mari kita lihat Dari segi komendernya dulu Jadi sekarang ya mengingat equipment itu sudah ada ikonik 1 sampai ikonik 5 teman-teman Jadi tentu saja kita bisa lihat di sini ya Bug-bugnya ini ada tambahan-tambahan nantinya Sementara ini masih ikonik 1 Nanti sampai ikonik 5 ini ada tambahan Setiap kali meluncurkan serangan dasar pasukan memakainya berpeluang 10% Untuk meningkatkan serangan skill selanjutnya yang diberikan sebesar 5% Ini tergantung dari equipmentnya ya Saat ini sih masih pada ikonik 1 teman-teman Di sini rata-rata Komandannya dari akun Hokage ini teman-teman Pemain Indonesia Ini sudah pada expertise semua Bisa kalian lihat ya Sudah pada nyala-nyala semua teman-teman Hampir semua akun emas ya di sini ya Akun Negenderinya sudah expertise Untuk KPK pertama dipersiapkan Saladin teman-teman Karena memang di KPK pertama lagi ya KPK kedua maksud aku Karena memang di KPK kedua ini terbatas komender-komendernya Jadi di sini Saladin sudah pada pakai equipment ikonik teman-teman ya Dari helm menggunakan Helis Wasterland ya Kemudian equipmentnya juga ya Armor, senjata Ini setnya Cavalier teman-teman Bisa kita lihat di sini Kemudian Commander Edward Edward of Woodstock Ini juga sudah pada pakai equipment ikonik ya Helmnya ini Helis Wasterland Tapi armor ya Ini semuanya Dragon Breed Plate teman-teman Bisa kita lihat di sini ya Sudah pada ikonik ya Meskipun ini ikonik 1 Mengingat Baru saja ada update Untuk ikonik sampai ke 5 Senjatanya Dragon Breed Ini aksesorisnya Consul Danger Di sebelah kanan Sebelah kirinya Drum Perang Karuak Ini dia ya teman-teman Kalau yang tadi Saladin ya Di aksesorisnya Ini ada Savage Totem Dan juga ada Drum Perang Karuak Selain itu di infantrynya Dipersiapkan Alex teman-teman Di sini Alexnya Helmnya pakai Eternal Empire Kemudian armornya Pakai Hop Clock Campuran ya Ini ada Eternal Empire Serum tangannya Senjatanya Eternal Empire Armor bawahnya Eternal Knight Kemudian aksesorisnya Ini D-Line Amulet Dan juga Drum Perang Karuak Kemudian sepatunya Pakai Sio Ritter Jadi Alexnya ini campuran teman-teman Untuk Konstantinnya Ini sebagai Garnison Leader Nantinya ya Ini dia helmnya Pakai Eternal Empire Ini belum ikonik teman-teman Kemudian Armornya pakai Hop Clock Pakai Fembrance Eternal Empire Senjatanya pakai Senjata VIP ya Trial of the Lost Kingdom Armor bawahnya pakai Eternal Knight Kemudian Drum Perang Karuak Aksesorisnya Dan Savage Totem Sepatunya pakai Eternal Empire Jadi ini untuk Garnison Leader Kayaknya bukan di Bango KG ya Kayaknya nih ya Soalnya dia tidak pakai Equipment ikonik teman-teman Tetapi ya lumayan Ini bisa digunakan Untuk menjaga Garnison Leader Bendera ya Ataupun bangunan Disini juga Chow Chow nya Dipersiapkan teman-teman Sebagai Komandan Cavaleri Karena memang Set dari KVK 1 dan 2 Disini hampir sama ya Komendernya Belum banyak perubahan Paling ya Ada Konstantin Alex ya Kemudian ada Edward Ada Jengis Khan Dipakai juga Untuk KVK 2 Teman-teman Dan lain-lainnya Disini Jadi ini persiapan-persiapan Yang disiapkan Dari segi Komender-komendernya Wogubing belum bisa dipakai Di KPK 2 Masih digembok Alex Eh Alex Richard pertama Teman-teman Ini juga Udah dipasang Equipment beberapa nih Meskipun Senjatanya Belum dipasang ya Senjatanya Ini lagi Dipinjem Sama Alex Teman-teman Ini dia ya Kemudian Disini Yang dipersiapkan Juga Ada Komandan Apalagi nih DSG kan Komandan kedua Ya Telpe juga Komandan kedua Kayaknya itu aja Teman-teman Jengis kan Gimana Jengis kan Gak dipakai Yang dipakai Saladin Elchid gak dipakai Hannibal gak dipakai Teman-teman Jadi ya itu Kemungkinan ya Ini Komender-komender Yang akan menjadi Ujung tombak Dari akunnya Hokage Dengan power 200 juta Teman-teman Nah berikutnya Coba kita lihat Marsnya Yang dipersiapkan Disini Mars yang biru Biasanya sih Buat barbarian ya Coba kita cek dulu lah Ini yang pertama Saladin plus Mehmet Teman-teman Kayaknya ini buat KPK nih ya Kedua Edward sama Tommy Ries Ketiga Alex sama Charles Martel Keempat Richard sama YesG Kelima Konstantin sama Etherplet Coba kita cek yang lain Disini ada yang Lebih enak nih Ada Saladin plus YesG Ataupun Alex Plus YesG Kemudian ada Edward Tomiris juga Di keempat Ada Alex CM Di kelima Ada Saladin Sama Mehmet Ini juga nih ya Perasaan aku Kayaknya dia akan main Ini ya Kalau gak Saladin YesG Kalau enggak ya Richard Eh Richard lagi ya Alex Sama YesG Teman-teman Bisa juga Alex Sama CM Disini nih Kalau dilihat-lihat Ini teman-teman Kayaknya unggulannya Yang biru deh Ini Saladin plus Mehmet Pasangannya Kemudian Edward sama Tommy Ries Di ketiganya Ada Alex sama Charles Martel Di keempatnya Ada Richard sama YesG Di kelimanya Tambahan ada Konstantin sama Etherplet Teman-teman Bisa kita lihat Di atas nih ya Ini buffnya Yang diambil Dengan tambahan Lain-lainnya ya Equipment Kemudian ini Keduanya Ini buffnya Teman-teman Bisa kalian lihat Sendiri ya Kelihatan kan ya Disini Kemudian ketiga Ini Marsnya Dengan buffnya Teman-teman Ini dia Kemudian keempat Ini dengan buffnya Jadi dari segi serangan Ini serangannya Alex Lebih besar ya Serangan normal Kemudian kelima Tambahan Konstantin Ini dia buffnya Teman-teman Oke itu dia Dari segi pasangan Komender Komendernya Bagaimana dengan Segitasnya Teman-teman Mari kita cek Tas dengan Power 208 juta Jadi VIPnya Ini banyak yang Kebuang Teman-teman Karena gak Kepake juga nih Udah mentok VIPnya disini ya Kredit aliansi Perolangan Juga ini Masih banyak lah Ya gak terlalu banyak Si teman-teman Karena memang Mau dipake apa Buat imigrasi Bisa top up Kemudian Ini kita liat Tabungan gamesnya Kayaknya Udah Dihabisin ini Teman-teman ya Udah dipake Kedalam sini Ada 103.000 games Kemudian ini Tabungan resource Untuk KPK nanti Bisa bertambah Karena ini masih lama ya Masuk KPK Keduanya Masih ada waktu Untuk speed upnya Ini dia teman-teman Yang dipersiapkan Ini penting banget Speed up nantinya Buat rumah sakit juga Ya teman-teman Apalagi di KPK Ini bakalan Banyak kehabisan Pasukan ini Kemudian Bossnya Ini dia Ya kalau boss Standar-standar aja Ya teman-teman Kemudian Perlengkapan Bisa kita cek Ini dia Perlengkapan Yang masih Di dalam peti Teman-teman ya Cadangan-cadangan lainnya Dan Perlengkapan emasnya Ini dia Yang tadi kita lihat Sudah digunakan Di beberapa Komandan emas Ini dia ya Tabungan-tabungan Equipment Dari akun Hokage Persenjataan Atau armament Bisa kita Lihat disini Armamentnya ya Karena KPK 2 Ini KPK Yang mulai Bisa menggunakan Armament Atau persenjataan Kita belum bahas Di soal armament Teman-teman Yaudah lah ya Kita lihat disini aja Ini armament-armament Yang digunakan Sama berbagai Commander Commander- Commander Yang dari KPK Pertama Kedua ya Teman-teman Untuk Commander SoC nya Belum bisa dipakai Disini Wah Kalau misalnya Kita melihat armament Ada banyak Teman-teman Kemudian Kemudian Kita Lihat Di lain-lain Tabungan Lain-lainnya nih Kalau misalnya Patung emas Kayaknya udah Mentok-mentok ya Teman-teman Apalagi mau Dinaikin ini Ini masih ada Tabungan 443 patung emas Gak lama lagi Gak lama lagi lah 600 ya 690 Dan bisa expertise Nantinya Cadangan Untuk buka Commander baru Kalau misalnya Ada Wokubi nya sendiri Disini udah expertise Kalau gak salah ya Ya Udah expertise Teman-teman Wokubi nya Ini salah satu Commander yang baru Apalagi kita lihat Disini Ini kita udah lihat Dari segi tas Ya teman-teman Oh iya Dari tema kota Tema kota Yang di koleksi Sama akunnya Wokage ini Teman-teman Jadi Yang legendary Ini ya Ini yang legendary Kita pilih Semualah Dimiliki Nah kita lihat Teman-teman disini Ini yang epic Ya teman-teman Kita iseng aja Melihat Tema kotanya orang Ini yang legendary Ada twilight falls Kemudian ada Apalagi disini Ada mimpi persia Permanen ya teman-teman Kemudian ada Kita cekin lagi nih ya Divine abode Gitu ya bacanya ya Kemudian kita cari lagi yang lain Ke bawah lagi teman-teman Ada road to the crown Kemudian kita cek lagi Yang epic Yang epic mah Kita gak usah baca ya Epic ada banyak banget disini Kita lihat disini Apakah masih ada lagi yang legendary Ada Aula zamrut Dan Itu dia teman-teman ya Tema kota Yang dipakai Sama akun HOKAGE ini Dengan power 208 juta Dan KP 15 Aku rasa itu aja ya teman-teman Informasi sementara ini Yang bisa aku berikan Mungkin kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Teman-teman Dan Seperti itu Untuk tambahannya Kita bisa lihat disini Di power perorangan Ini akunnya dari HOKAGE Menepati posisi pertama Saat ini Dan di posisi keduanya Ada akun power 150 juta Teman-teman Serta disini Saat ini ya Jadi kedepannya Ini masih buka Imigrasian Untuk kingdom 3275 Jadi buat kalian Yang berminat Bermain di 3275 Silahkan datang Ke kingdom ini Disini kita bisa lihat Ada 29 T5 Saat ini Teman-teman Yang sudah siap Untuk nantinya Masuk ke KPK kedua Dan Dengan power Dari keseluruhan ya Estimasi 8,5 miliar Untuk KPK 2 ini Dan berada Di peringkat Keempat Saat ini Ini baru Estimasi aja Teman-teman Ini dari Segi power Aliasinya nih Yang paling atas Royal of Garuda 3,7 miliar Top 2 nya Royal Champion 2,4 miliar Dan rata-rata Memang pemain disini Adalah pemain Indonesia Dan Kalau kita cek Teman-teman Disini ya Kingdom 3275 Juga telah Membuka Batas atas Power migrasi Sesama musim Teman-teman ya Jadi sudah Tanpa topi Dan siapapun Bisa masuk Ke Kingdom 3275 Makanya Kalau kita lihat ya Dilok disini Teman-teman Dilok Imigrasian Ini telah banyak Pemain-pemain Yang berdatangan Ke Kingdom 3275 Teman-teman Oke Jadi gimana nih Pendapat kalian Tentang akun King 3275 Apakah kalian Berminat Untuk pindah Ke 3275 Dan apabila Kalian ada pertanyaan Silahkan bertanya langsung Di kolom komentar Sekian video dari aku Sampai berjumpa Lagi kita Di konten berikutnya Sampai jumpa